Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apalah, terima kasih sudah klik video ini. Klik subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Karena dengan semua itu, kalian sudah menjadi Sobat Apalah. Dan Apalah doakan, semoga jualan kalian semakin laris, rezekinya semakin melimpah dan berkah. Oke, kita langsung saja inilah videonya. Di video kali ini, Apalah akan menunjukkan bagaimana caranya membuat kategori atau etalase di toko Shopee menggunakan handphone atau aplikasi. Nah, caranya yang pertama Sobat Apalah buka aplikasi Shopee, kemudian masuk ke menu saya di pojok kanan bawah, kemudian toko saya di pojok kiri atas. Setelah itu, silakan Sobat Apalah masuk ke asisten penjual. Cari menu asisten penjual di bawah di sini. Nah, di sini ada produk saya, pelanggan saya, profil toko, pengaturan toko, dan kategori toko. Untuk kategori toko itu tidak bisa dibuat di aplikasi Shopee. Maka harus dibuka lewat seller shopee.co.id. Kita tap di kategori, dan kita harus masuk ke browser atau Google Chrome. Nah, di dalam Google Chrome, maka kita akan diarahkan ke menu browser yang tampilannya seperti ini, jika diakses lewat handphone atau Android. Nah, di sini ada beberapa kategori default atau yang sudah dibuat oleh Shopee. Nah, sebelum itu kita coba apalah akan dijelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di seller shopee.co.id ini. Nah, untuk yang pertama, di pojok kiri itu ada menu search bar atau cari produk. Jadi, jika sobat apalah kebingungan mencari produk atau kebanyakan, bisa dicari produknya namanya di sini. Kemudian, di pojok kanan atas di sini ada profil, kemudian ada menu-menu yang bisa dipilih. Kemudian, di sini juga ada edukasi penjual, dan ada preview kategori. Nah, di sini kategorinya, nah ini adalah kategori yang sudah ada, seperti new arrival adalah barang-barang yang baru datang atau terbaru. Kemudian, on sale, barang yang sudah terjual, baby and kid toy adalah main anak, kemudian ada white accessories, aksesoris jam. Nah, ini adalah menu yang secara otomatis dibuat. Nah, untuk membuat kategori baru, sobat apalah cukup tab tambahkan kategori toko saya. Nah, maka akan secara otomatis bertambah tinggal isi saja. Di sini, di sini contohnya kategorinya, di sini mainan edukasi. Kemudian, silakan tambahkan mainan atau produknya. Tab tambah produk, kemudian pilih mainannya. Checklist, seperti ini, checklist, kemudian tab konfirmasi. Nah, maka produk akan bertambah sebanyak satu produk. Kemudian, untuk mengaktifkan kategori ini, sobat apalah cukup geser tombol ini sampai hijau, sehingga visibilitasnya atau kategori ini akan tampil di halaman toko sobat apalah. Oke, saya akan buatkan dulu untuk kategori yang lain, dan akan saya rapikan dulu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah itu jangan lupa untuk simpan di sini. Secara efektif, perubahan yang kita buat akan ditampilkan pada halaman toko dalam waktu 30 menit. Jadi, ketika sobat apalah sudah klik simpan, dan pembeli akan melihat perubahan semaksimal mungkinnya yaitu selama 30 menit setelah klik simpan. Nah, sekarang kita coba lihat hasil dari kategori yang sudah dibuat caranya tekan preview di pojok kanan atas. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kategori secara umum atau keseluruhannya bisa dilihat di sini. Produk mainan edukasi, kategori mainan edukasi ada 2, watch accessories ada 1, dan baby and kids toy ada 9. Nah, itulah bagaimana caranya membuat kategori atau etalase toko di Shopee lewat aplikasi Shopee dan Google Chrome melalui seller shopee.co.id Silahkan sobat apalah buat etalase sesuai dengan produk yang dijualnya. Untuk berikutnya, apalah akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di Starseller Shopee. Tentang produk saya, kategori toko saya, penjualan saya, promosi saya, penghasilan saya, saldo penjual, data toko saya, dan pengaturan toko. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, share ke sosial media yang sobat apalah miliki. Terima kasih, haturnuhun, ide siapa, ide apalah.